Assalamualaikum Wr Wb Hai teman-teman di channel Tojang 127 Kaitan berbagi tentang jenis kartu ATM BRI yang wajib teman ketahui Apa saja itu, itu ada 4 macam teman-teman Nah disini kita perlu berikutnya bersama bahwa Terkait jenis kartu ATM BRI ini Ada banyak sekali yang sudah dibuka unit ATM nya Yaitu ada 23.000 unit mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia Hal tersebut dapat memberi kemudahan kepada seluruh nasabah BRI Dalam melakukan transaksi di mesin ATM yang mudah ditemukan di mana-mana saja Hampir setiap kesempatan itu ada 5 bahkan sampai 10 mesin ATM Oleh karena itu, kemudahan itulah banyak masyarakat yang memberikan kepercayaan Dalam membuka tabungan kepada BRI Bahkan saat ini sudah banyak orang-orang di daerah pelosok yang sudah sadar akan pentingnya menabung Agar tidak salah pilih, berikut kami rangkum Ada 4 pilihan kartu ATM mandiri yang perlu diketahui Dan jangan sampai salah memilihnya sesuai kebutuhan apa Apa saja itu, simak ulasan dan video berikut ini Yang pertama yaitu kartu ATM Britama Kartu ATM Britama merupakan layanan dari produk tabungan di BRI yang paling populer di seluruh masyarakat Kartu ATM Britama terbagi menjadi 2 pilihan yaitu Gold dan Klasik Setoran awal pembukaan kedua jenis tentu ini tidak sama Saat ini membuat kartu jenis Gold setoran awalnya minimal 500 ribu rupiah Sedangkan setoran minimal untuk kartu Klasik yaitu 250 ribu rupiah Di administrasi bulan yang diberikan BRI pun sangat terjangkau Untuk kartu jenis Gold yaitu 6.500 rupiah Dan untuk Klasik yaitu 2.000 rupiah saja Berikut penjelasan yang kami akan limit transaksi untuk kartu jenis Britama Termasuk yang Gold maupun yang Klasik yaitu Limit transfer sama BRI untuk Gold itu 100 juta rupiah Untuk yang Klasik itu 50 juta rupiah Kemudian limit transfer antar bank yaitu 15 juta rupiah untuk Gold Dan Klasik 10 juta rupiah Next limit tarik tunai untuk yang Gold itu 10 juta rupiah dan untuk yang Klasik 5 juta rupiah Limit berbelanja di Merchant atau Signature yaitu untuk Gold 5 juta rupiah dan Klasik 2 juta rupiah Limit belanja di Merchant atau Fin itu 20 juta rupiah untuk Gold dan Klasik 10 juta rupiah Oke itu dia Next ke kartu BRI yang kedua Kartu ATM Britama Business Ini merupakan hal yang kedua lebih ditunjukkan para para pembisnis Yang ingin menabung dan melakukan transaksi lewat ATM BRI Bagi yang miliki dan sedang merintis sebuah bisnis Anda bisa menggunakan jenis kartu ATM Britama Business Untuk mempermudah menjalankan setiap transaksi Anda Untuk membuat kartu ini Sotaran awal yang harus dibayar adalah 10 juta rupiah Nah yang membedakan kartu ATM Britama Business ini adalah beberapa keuntungan Yaitu Satu Tidak ada biaya administrasi bulanan Apabila saldo rekening Anda lebih dari 5 juta rupiah Kedua Kedua Mendapatkan angsuran kecelakaan secara gratis dari BRI Untuk kartu ATM Britama Business Limit tarik tunai maksimal yaitu 10 juta rupiah per hari Jika Anda ingin menggunakannya untuk berbelanja Limit belanja di merchant yang kerjasama adalah 50 juta rupiah per hari Baik dengan PIN maupun yang dengan Sain Yacer Selain itu Dengan kartu ATM Britama Business Anda juga bebas melakukan transfer ke sesama BRI Hingga 100 juta rupiah per hari Wow Dan limit transfer ke sesama bank beda itu maksimalnya 25 juta rupiah untuk per hari Sangat cocok sekali untuk para pembisnis Karena transfernya ke bank lain itu 25 juta Oke itu dia Jenis kartu ATM BRI yang kedua Next kita lanjut ke jenis kartu ATM BRI yang ketiga Yaitu kartu ATM Britama TKI Ini merupakan kartu ATM yang dihususkan untuk mereka yang bekerja sebagai TKI Untuk biaya setoran awal tabungan cukup terjangkau Yaitu hanya 20 ribu rupiah saja Kartu ATM Britama TKI miliki biaya administrasi bulanan sebesar seribu rupiah teman-teman Khusus buat orang yang tenaga kerja Indonesia Untuk limit transfer sama BRI itu 20 juta Kemudian limit transferan terbang itu 10 juta Limit tarik tunai itu 5 juta Kemudian limit belanja yang meresain itu 2 juta Limit belanja di PIN itu 10 juta Selain itu jika kartu Anda mengalami kerusakan Akan dikenakan biaya untuk pergantian kartu sebesar 15 ribu rupiah Itu dia jenis kartu ATM BRI yang ketiga Next kita lanjut ke jenis kartu ATM yang keempat Yaitu kartu ATM Britama dan Simpedas Jenis kartu ATM Britama Simpedas ini miliki label yang agak free part Jadi jika Anda ingin buka tabungan BRI Simpedas Maka setoran awal minimal yang harus disetor adalah 100 ribu rupiah saja Biar administrasi untuk kartu ATM Simpedas yaitu 5.500 rupiah per bulannya Limit tarik tunai kartu ATM Simpedas maksimal per hari itu 5 juta rupiah Dengan limit perbelanja yang meresain per hari itu 10 juta Dan untuk penggunaan PIN itu 2 juta rupiah untuk saya nyacor juga Limit transfer kesama BRI itu 20 juta rupiah Dan limit transfer ke bank lain itu 10 juta rupiah Tentu jenis kartu ATM Simpedas merupakan jenis kartu ATM yang cocok digunakan Untuk Anda yang sedang tidak terlalu banyak melakukan transaksi dalam jumlah besar Khususnya pada masyarakat Indonesia yang paling banyak digunakan adalah berita masing pedas Silakan buat Anda yang mana paling sering Anda gunakan Atau mungkin Anda bingungkan silakan di kolom komentar Dan cek juga ada yang belum tahu berapa limit transaksinya Atau ada kendaraan terkait di ATM Bank BRI Silakan tinggalkan juga di kolom komentar Oke itu informasinya semoga bermanfaat Dan silakan buat teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe dulu dong Semoga itu bisa menjadi amal jarak kita bersama ketika banyak yang merasa terbantu di video ini Oke tinggalkan terima kasih Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati